percetnya dari nganjuk sendiri atau buat sendiri? percetnya dari nganjuk dari nganjuk? iya, langsung dari nganjuk langsung dikirim dari sana? itu ayo, bapak-bapak bersihku, silahkan bapaknya dicampur telur, mbak, ya? iya ini bumbunya buat sendiri atau pesen atau kirim dari nganjuk, mbak? kirim dari nganjuk ini persiapan lagi buat apa, mbak? bali oh, bumbu bali ini berarti, ya? iya balinya ada bali apa aja, mbak? bali ayam bali ayam bali telur iya sama ini sama apa ini? ikan apa ini? ikan pindang iya oke jadi masih beroses peracikan bumbu bali dan pengurangan ikan pindangnya, re ini sayur-sayurnya terdiri dari toge oke, ada kacang panjang sama apa ini, mbak? sayurnya, mbak? sayur bayam sayur bayam oke sama itu apanya, mbak? ini itu kemangi sama timun kemangi sama timun buat kondimainya, ya? campurannya, ya? oke ini bumbunya buat sendiri atau pesen atau kirim dari nganjuk, mbak? kirim dari nganjuk oh, gitu ya? berarti jalanan sendiri asli nganjuk, ya? iya oh, iya, iya, mantap ini proses masak bali ayamnya, ya, mbak? iya oke biasanya matangnya berapa menit, mbak? hmm, gak matang menit, sih pokoknya pokoknya velen udah matang, matang gitu, ya? iya oh, iya, itulah ini proses pembuatan apanya, mbak? apa? datar jagung, ya? oh, paknya dicampur telur, mbak, ya? iya oh, makanya kok gurih gitu, ya? biar gurih dan enak, deh biar empuk betul, betul, betul pernah gak pakai telur? hmm, atas betul, betul jadi buat campurnya biar dadernya empuk, ya? ini proses masak bali telurnya? bali telurnya oke ya? oke oke selamat menikmati jadi ditempelkan wajahnya biar dia enggak buyar gitu ya berarti yang buyar itu bukan hubungan aja ya bahkan dadar jagung bisa buyar loh kalau enggak menyatu terima kasih ya 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 pas nganjok sudah saya pesan ya memang sengaja tadi itu saya pesan dengan laula yang cukup bervariasi salah satunya ada ikan pindang bali pindang dan juga ada dadar telurnya ada juga dadar jagung sama tahu tempe dan juga ada paye kalau payenya dia ada dua macam ya salah satunya dia ada paye kacang sama paye udang gerago udang gerago itu dia udang kecil-kecil gitu ya biasanya rasanya itu dia gurih oke untuk keseluruhannya ini harganya 19 ribu rupiah karena sengaja memang tadi saya tambah lauk-launya kalau harga normalnya pecel tahu tempe cuma 7.000 rupiah oke langsung aja kita serapan bismillahirmanirkin dan biasanya pecel khas nganju itu salah satunya dia yang paling ciri khas kondimanya ada daun kemangi dan juga ada timun-timunya di sini dan yang paling khasnya dia ada di dadar jagungnya ya oke kita coba langsung benar 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 hmm 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 Mantap Lagarnya enak banget Mantap Hmm 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 fix ya rasa pecel ini mengingatkan saya dengan pecel yang dulu pernah saya konten di daerah terminal bungurasi, pecel nganju itu ya khasnya itu dia pecelnya ada gurih, ada pedesnya dan kemangi sama timur ini sebagai kondimen, supaya pecel ini rasanya bervariasi ya dia gak hambar, apalagi telur dadarnya ini ya enak banget dadar jagungnya, ini gokil ya rasanya gurih ada manisnya dan yang jelas tadi buatnya dia fresh from the wajan, enak banget saya suka ini jadi kalian gak perlu jauh-jauh datang ke nganju atau ke daerah pecel nganju yang terkenal di bungurasi cukup disini aja, hampir mirip rasanya mantep, saya suka peinnya dan menurut mbaknya tadi salah satu bumbu pecelnya ini itu dia langsung dikirim dari nganju ya jadi khasnya itu dia pecelnya memang langsung dikirim dari nganju gitu loh sayur-sayurnya dia masih fresh terlihat dari kalau kita di mulut itu crunchy gitu loh ya dari mulai timurnya kanca panjangnya dan lain-lain mantep lanjut guys hmm 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 mantep mantep bububu pecelnya itu dia kalau dicampur dengan bali dia menyatu banget ya gak ada yang berlawanan mantep dadar jagung enak banget oke teman-teman demikianlah jalan-jalan kulineran kita di kota Gersik terutama di nasi pecel khas nganju ini ya ini adalah salah satu rekomendasi dari saya kulineran yang berkategori sedap-sedap enak yang wajib kalian datengin di nasi pecel khas nganju ini ya gak perlu jauh-jauh ke nganjuk atau jauh-jauh ke nasi pecel khas nganju yang paling rame di bungu rahasi ya cukup di Gersik aja udah tau nanti untuk alaman lengkapnya kalian akan saya kasih link google kami ada di deskripsi jadi kesini cuma tinggal tekan aja nyampe lokasi guys bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain-lain jauh lupa komen di bawah jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia dan orang bahagia pasti dia kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beda